Kita langsung menjelajahi The Prophet ya, siap-siap, gak kayak kemarin-kemarin, temanya nanti akan sangat banyak malam ini. Kita semacam mengambili satu-satu hikmah-hikmah dari tulisan, dari bab-bab yang ada di The Prophet. Itu ada sekitar 26 bab, 26 puisi, 26 judul, macem-macem. Ada makan, ada kebebasan, ada macem-macem. Nanti kita lihat satu-satu, meskipun gak mungkin saya ngomong ke-26-nya, ada satu-dua yang saya tinggal, ada satu-dua yang saya ngomongnya agak panjang. Pertimbangannya, ya sak isakuai, sak minatku ya. Jadi gak apa, kok yang tema ini ditinggal, ya wajanun dewe. Pokoknya ini gak pesenan, kan rumusnya ngaji ini kan pakai teorinya Bushido Jepang kemarin kan, isakuiki. Jadi, yuk, isaku yuk cuma ya ini, jadi kalau kamu pengen lebih dalam, belajarlah sendiri. Oke, Bismillah ya, kita buka dari bab pertama The Prophet. Datangnya kapal. Ini maksudnya kapal menjemput Al-Mustafa untuk kembali lagi ke kampung halamannya. Cuma saat dia mau kembali, orang-orang yang di tempat pengasingannya dia, semuanya berbondong-bondong, pengen melepas dan berat sekali melepas orang besar, orang agung yang namanya Al-Mustafa ini. Kalimat-kalimatnya bagus. Al-Mustafa yang terpilih dan terkasih, laksana fajar di jamannya. 12 tahun lamanya terdampar di kota Orvalis. Kini menanti kapalnya tiba, membawanya pulang ke pangkuan bumi kelahirannya. Titik-titik itu berarti ada yang saya loncati. Itu nanti orang-orang pada datang semua, tanya macem-macem, intinya berat sekali kalau mau ditinggalkan Al-Mustafa. Terus Al-Mustafa bilang, Aku si pencari kesunyian. Mustika apakah yang telah kutemukan di dalamnya yang patut kuariskan. Pabila hari ini saatku mengetam, di ladang manakah dulu kusebarkan benih-benihku. Serta musim apakah yang terlupa. Jadi ini dia mau ngomong, Selama ini aku itu diem. Mencari kesunyian. Yang masyarakat juga diem aja. Gak mau tanya macem-macem, gak mau belajar macem-macem. Lah kok sekarang aku mau pergi berbonong-bonong menahanku pergi. Kalau ini kebaikan, kapan aku menanam kebaikan itu? Itu maunya Al-Mustafa. Ini sebenarnya sindiran bagi kita. Dalam hidup kita. Itu sebenarnya sering sekali. Mungkin guru, mungkin buku, mungkin ajaran. Yang berseliweran lewat di depan kita. Dan kita cuekin. Banyak orang pintar, banyak orang luar biasa kita cuekin. Begitu mereka mau pergi, kita baru, ah kok sudah pergi ya. Ceritanya banyak. Sekarang yang sering ziarah ke Gustur, mewali-walikan Gustur. Mungkin dulu waktu Gustur diturunkan, dia yang paling getol mengkritik, mendemo. Begitu pergi sekarang, ah kok sudah pergi ya. Banyak ulama, banyak orang pintar, banyak orang agung yang dalam hidup kita lewat begitu saja dan kita gak mengambil manfaat apa-apa. Kita sering kaget. Iya ya, eman-eman, coba dulu. Selalu begitu. Dan itu tabiat manusia. Jadi, satu bait itu menurutku maknanya ke situ. Bait kedua dia ngomong. Jika inilah waktunya kuangkat lentera, nyala di dalamnya bukanlah dariku. Kosong dan gelap kuacungkan, penjaga malamlah penyulut sumbu setelah minyaknya dipenuhkan pula. Nah, ini kerendah hatian. Seorang guru. Orang yang levelnya nyampe ke kesadaran ketuhanan. Bahwa, ya sudah kalau memang sekarang saatnya aku ngasih banyak petua, tak kasih petua. Cuma aku ini kayak orang yang ngasih lampu. Lampu ini dia menyala, bikin kamu terang atau enggak, enggak tergantung aku. Tapi penjaga malam. Ya kalau di Islam, ya saya bilang tadi Allah yang ngasih cahaya. Dan Allah juga yang memenuhkan minyaknya. Jadi itu gambarannya Gibran, dia mau ngomong, kalau memang ajaran-ajaran yang tak sampaikan ini bisa mencerahkanmu, itu bukan dari aku. Tapi dari yang menyalakan lampu. Dan bukan aku, aku cuma nadongke lampu gini, dok. Ya kalau analoginya ngaji malam ini, tiap malam kemis kamu tak kasih lampu-lampu. Yang entah bermanfaat, entah enggak. Lampu yang tak kasih padamu itu bisa menerangi hidupmu apa enggak. Tergantung si penyala lampu. Tergantung Allah. Jadi di antara sekian, mungkin sudah seratus berapa kita ngaji itu, mungkin ada salah satu yang lampunya menyala. Bikin kamu naik level kesadarannya, bikin kamu tercerahkan. Nah itu Alhamdulillah. Kalau enggak, ya ditunggu aja. Sopong ngerti lampu-lampu yang akan datang bisa bikin hidupmu cerah. Ya enggak cuma ngaji ini, semua ngaji, semua kajian. Mungkin justru bukan lampu ini, tapi dari lampu-lampu yang dibawa Ustadz-Ustadz di TV itu. Mungkin lampunya Mama Dede, lampunya Ustadz Maulana, lampunya Sopono yang di TV-TV itu. Lo Sopong ngerti? Oke, saya pagi-pagi mendengarkan Mama Dede dapat pencerahan luar biasa. Ada ibu-ibu yang tanya, Mama, suamiku kawin lagi. Mama Dede jawabannya, ibu yang salah. Kenapa sampai bisa suaminya tertarik ke wanita yang lain? Enggak tertarik ke ibu saja. Jawabannya ampuh itu. Ada orang curhat malah dimarahi. Kamu enggak mikir kan biasanya kalau ada orang tanya, suamiku nikah lagi kan yang dimarah-marahi yang nikah lagi. Ternyata bisa juga yang dijawab yang dimarah-marahi yang ngadu suaminya nikah lagi. Mungkin memang ada loh dimensi itunya. Kenapa kok bisa sampai suaminya enggak betah di rumah? Dibikin betah. Itu sudut pandang yang khas. Mungkin kamu enggak mikir ke situ. Tapi Mama Dede bisa mikir ke situ. Padahal dia perempuan. Itu kan khas. Yang paling benar yang mana ya tetap lihat situasi. Tapi kan ini namanya sudut pandang yang berbeda. Ya lumayan kan dari Mama Dede dapat lampu kecil wawasan yang baru. Hari ini kan kita suka ngeritik. Apa-apa dikritik. Semuanya disalah-salahkan. Ambil manfaat dari apa saja yang bisa kamu ambil. Oke. Nah terus setelah Mustafa ngomong begitu. Orang-orang kemudian bilang. Laksana ruh engkau hidup di antara kami. Dan bayang-bayangmu menyaputkan cahaya di atas wajah kami. Kami telah menyayangimu. Namun dengan kasih yang membisu. Serba terselubung oleh aneka macam kerudung. Tapi kini kasih kami menjerit kepadamu. Tanpa tedeng aling-aling semu. Ini terjemahan Indonesia ya. Tedeng aling-aling. Memang bukan selamanya kasih sayang itu. Memang bukankah selamanya kasih sayang itu. Tak menyadari kedalamannya sendiri. Sampai datang saat berpisah. Ini rakyatnya yang merasa menyesal. Kenapa kemarin-kemarin kok gak memanfaatkan beliau ini waktu ada di sini. Kayak kamu yang sekarang nyesal. Kenapa dulu gak tak tembak waktu SMA ya. Sekarang sudah hilang. Sudah. Sekarang sudah mau lolos. Kenapa kok kemarin tak biarin aja. Padahal itu kemarin kesempatan baik loh ya. Sekarang kok lewat. Salahmu sendiri. Orang sering gitu. Berharganya sesuatu kadang-kadang baru muncul ketika sesuatunya mau hilang atau sudah hilang. Ketika mau perpisahan baru waduh kita mau berpisah ini gimana. Padahal kemarin-kemarin ngapain aja. Jadi itu bab pertama. Datangnya kapal. Kita masuk ke bab selanjutnya. Ini yang paling gak mau cari biasanya. Memang kalimatnya paling terkenal bagian ini. Cuma banyak orang salah paham. Biasanya bagi yang mau romantis-romantisan kalimat ini dikutip. Ya meskipun gak punya pacar. Tadi tak lihat di Facebook juga banyak yang bikin puisi cinta-cinta. Meskipun saya ragu yang bikin puisi untuk pacar. Oke. Apabila cinta memanggilmu. Ikutilah dia. Walau terjar berliku-liku jalannya. Dan apabila sayapnya merangkulmu. Pasrahlah serta menyerahlah. Walau pedang tersembunyi. Di sela sayap itu melukai-mu. Dan jika dia bicara kepadamu. Percayalah. Walau ucapannya membuyarkan mimpimu. Bagai angin utara. Menghancurkan, melantakkan taman kota. Sebab sebagaimana cinta memahkotaimu. Demikian pula dia menyalipmu. Demi pertumbuhanmu. Begitu pula demi pemangkasanmu. Jadi catatan pertama dari pahit ini. Yang pertama, cinta itu datang. Tidak bisa dicari. Tidak bisa dikejar. Kan ada istilah. Mencari cinta. Mengejar cinta. Susah. Kenapa? Cinta itu sifatnya datang. Makanya orang selalu jatuh. Di Indonesia kan bahasanya jatuh cinta. Kalau dalam sufi cinta itu akhwal. Dia bukan makom. Tidak diusahakan tapi datang. Ya kalau di sufi itu anugerah dari Allah. Akhwal itu kan dikasih oleh Allah. Ya kalau yang di luar sufi itu sifatnya intuitif. Dia datang ke dalam dirimu. Tidak bisa diteorikan. Tidak bisa diakal. Jadi kalau cinta sudah datang. Jangan dilawan. Biar saja. Nikmatilah. Meskipun mungkin kadang sakit. Aku kok ya jatuh cinta sama pacari temenku. Ada yang kayak gitu enggak? Aku kok jatuh cinta sama yang itu ya. Enggak level nanti. Aduh piye ya. Atau aku ini nguandeng ya. Aku kok malah punya rasa terhadap ini. Ini ya. Levelnya jauh ya. Katanya Gibran. Kalau cinta sudah datang. Jangan dilawan. Menyerahlah saja. Apabila cinta memanggilmu. Ikuti saja. Kenapa? Untungnya nanti banyak. Cinta itu bisa memahkotaimu. Bisa menyalipmu. Tapi apakah dia memahkotaimu. Atau menyalipmu. Kamu akan tersucikan oleh cinta. Pelajaran luar biasa akan kalian dapat. Kalau hidup dalam cinta. Bukan dalam nafsu loh ya. Cinta. Cinta itu gini. Yang jatuh cinta mesti ngerti. Ketika kita jatuh cinta. Kayak di lagu-lagu itu. Hidup kita kayak hilang. Yang ada yang kita cintai. Mau makan yang diingat-ingat yang dicintai. Mau tidur aja. Wih anan gak habis-habis. Udah tidur? Belum. I miss you. I miss you too. I miss you. I miss you too. Sampai jam 12 malam masih gitu terus. Jalan-jalan di mal. Lihat. Baju-baju. Mungkin yang dilihat. Bukan aku pengen baju apa. Tapi kira-kira pacarku pantasnya. Baju yang kayak gimana ya. Ya kan. Kalau makan di warung. Ini kalau tak beli ini. Ini seneng mesti pacarku. Senengannya memang makanan kayak gini. Selalu dia. Tidak pernah aku. Makanya nanti Gozali sangat merekomendasi hubungan kita sama Allah itu jangan hubungan kayak juragan sama buruh. Tapi hubungan cinta. Kalau kamu bisa jatuh cinta sama Allah luar biasa. Di situ iman jadi manis rasanya. Iman jadi nikmat. Jadi kalau cinta jateng jangan dilawan. Mungkin kamu dulu kuliah punya prinsip. Pokoknya saya enggak akan pacaran. Pacaran ganggu kuliah. Tapi kalau kamu jatuh cinta dan kamu lawan akan lebih ganggu kuliah. Kalau enggak berjaya coba. Oke. Yuk pura-pura jatuh cinta sama siapa gitu nanti. Ya. Jadi. Ikuti saja. Cinta itu kan enggak harus bedakan antara rasa cinta dengan ekspresi cinta. Kalau ekspresi cinta. Pagernya banyak. Aturan-aturannya banyak. Tapi rasa cinta monggo saja. Oke. Kalau kamu bilang pak. Saya jatuh cinta. Saya cowok pak. Saya kok cinta sama cowok. Udah kan sekarang gitu. Enggak apa-apa sih. Ya cinta saja. Tapi mengekspresikannya ada aturannya. Kalau cowok sama cowok enggak boleh. Ya berhentilah di cinta saja. Oke. Kalau kamu sayang sama yang kamu cintai. Jangan sampai ke sana. Karena menghancur kamu dan menghancurkan dia. Dan cinta enggak menghancurkan. Rumusnya begitu. Semoga di sini enggak ada. Jadi laksana butir gandum kau diraihnya. Ditumbuknya engkau sampai polos telanjang. Diketamnya engkau agar bebas dari kulitmu. Digosoknya sehingga menjadi putih bersih. Diremasnya menjadi bahan yang lemas dibentuk. Dan akhirnya diantarkan kepada api suci. Laksana roti suci yang dipersembahkan pada pesta kudus Tuhan. Kenapa biarkan saja cinta mendatangimu? Karena cinta bisa membunuh. Bisa menaklukkan musuh luar biasa dalam dirimu yang susah sekali ditaklukkan. Namanya ego. Aku itu susah ditaklukkan. Pakai teori enggak bisa. Pakai akal bisa trik. Yang bisa menaklukkan cinta. Jadi dengan cinta kamu akan kalau bahasa dulu saya nulis skripsi tentang cintanya Khal Gibran itu disucikan. Disucikan dari apa? Dari ego. Orang sudah enggak bilang aku lagi. Di level apapun hidup orang selalu bilang aku. Bahkan agama ya agamaku. Tuhan ya Tuhanku. Sehingga terjadi rebutan Tuhan. Rebutan tafsir. Rebutan agama. Rebutan Islam yang paling benar. Tapi dalam cinta enggak. Egomu terbunuh. Egomu kalah. Yang ada hanya yang kamu cintai. Kepentinganmu enggak ada artinya sama kepentingan dia. Ya kan? Bahkan kamu disuruh jemput jam tujuh enggak masalah. Padahal kamu kuliah jam tujuh sering bolos. Tapi kalau jemput dia enggak apa-apa. Nah itu cinta. Egomu sendiri ditaklukkan. Hasilnya apa? Enggak. Cinta tidak memberikan apa-apa. Kecuali keseluruhan dirinya. Utuh. Penuh. Pun dia tidak mengambil apa-apa. Kecuali dari dirinya sendiri. Cinta tidak memiliki. Ataupun dimiliki. Cinta karena cinta telah cukup. Untuk cinta. Ini kalimat biasanya yang ditinggal pacarnya pakai ini. Enggak apa-apa. Cinta tidak memiliki ataupun dimiliki. Ini maunya Gibran. Cinta saja cukup. Apa enggak boleh terus kawin? Ya boleh. Enggak apa-apa. Tapi seandainya enggak kawin juga enggak apa-apa. Karena cinta enggak ada urusan dengan memiliki atau dimiliki. Kalau kamu kecewa luar biasa. Marah luar biasa karena nembak enggak dibalas. Itu belum cinta. Itu masih dagang. Dagang itu kan. Aku cinta padamu. Kalau kamu cinta padaku. Kalau enggak ya enggak. Aku nyari yang lain. Itu belum cinta. Ya kamu sedang nyari pasangan gitu aja. Tapi kalau cinta itu. Kamu jaga yang kamu cintai. Dari kesedihan. Dari kejatuhan. Dari kerusakan. Bahkan oleh dirimu sendiri. Itu cinta. Karena kamu enggak pernah mikir dirimu. Ah jangan. Ya sebenarnya kamu nolak aku. Jangan-jangan kalau kamu dapat aku hidupmu lebih susah. Bung, ya aku duitku enggak banyak misalnya. Jadi itu enggak ada hubungannya sama memiliki atau dimiliki. Cinta saja sudah cukup. Menyucikan. Oke. Itu kalau kamu analogikan ke agama. Kalau relasimu sama Allah itu cinta. Kamu enggak usah hitung-hitungan pahala. Kan selama ini kita masih dagang sama Allah. Sholatlah berjamaah. Lumayan. 27 loh. Kan kita masih berjamaah. Jadi kalau ditanya. Kenapa sholat berjamaah? Lumayan. Nyari 27. Masih dagang. Bacalah ini. Nanti pahalanya sama seperti sekian. Itu kita masih dagang. Sodakohlah sekian. Nanti akan dibalas oleh Allah. Sepuluh kali lipatnya. Bisnis paling menguntungkan itu sama Allah. Kita bisnis masjid sama Allah. Relasinya masih belum naik. Relasinya harus cinta. Kalau relasi cinta. Kenapa ke masjid? Kenapa jamaah? Allah suka kalau aku jamaah. Dan aku suka sama Allah. Allah yang nyuruh. Dan jangan kan disuruh. Allah gak nyuruh aja. Cuma nyindir-nyindir aja. Kalau memang Allah seneng. Tak jalani. Gak apa-apa. Allah nyuruh aku bangun malam. Meskipun Allah gak sayang juga. Jadi gak diwajibkan. Tapi aku sayang sama Allah. Tak bangun malam aku demi Allah. Itu cinta namanya. Tidak usah dihitung. Oh ini sepertiga malam. Sepertiga itu pahalanya sekian kali lipat. Belum sepertiga. Nonton sepak bola dulu. Itu masih hitung-hitungan. Itu kalau di agama namanya ihsan. Gimana caranya kita ikhlas melakukan yang terbaik untuk Allah. Dan untuk bisa nyampe ke makom ini. Relasinya harus cinta. Bukan ah nanti semoga sama Allah dikasih surga yang paling tinggi. Kamu masih membayangkan balesannya. Imbalan perbuatanmu. Bukan Allahnya. Oke. Itu cinta. Setelah cinta. Kalau sukses. Ada perkawinan. Terima kasih telah menonton.